Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langsung aja aku kasih resepnya nih mams Jadi yang pertama adalah Bawang merah 5 siung Kemudian Minyak tulon Ini merek my baby ya mams Kebetulan udah copot labelnya Dicopot sama Ryan Jadi 5 siung bawang merah ini Yang 3 siung kita Cincang lembut gitu ya mams Nah seperti ini jadinya Yang 3 siung kita cincang Kemudian yang 2 siung Kita biarkan dulu ya Nah kemudian yang sudah kita iris-iris Ini langsung saja kita tambahkan Minyak tulonnya Kita campur bersama minyak tulon ya mams Nah kita remes-remes seperti ini Biar sari-sari bawang merahnya ini nanti Keluar semua mams Kalau misalnya mams ada parut Boleh juga tuh bawang merahnya diparut Biar lebih keluar lagi sarinya Nah setelah selesai kita remes-remes Kita langsung balurkan ke baby ya mams Dimulai dari daerah perut Kita oles-oles aja Ini baby Ryan kan nangis ya mams Jadi gerak-gerak terus Mungkin dia ngerasa pusing Jadinya iranka memang lagi rewel Nah kemudian sampai digendong-gendong ya Sama abinya Kemudian kita oleskan ke daerah punggung Pokoknya di seluruh badan ya mams Diolesin aja Dibalurin aja Sama bawang merah dan minyak tulon ini Kemudian aku olesin juga di kupingnya Kuping kanan kuping kiri Kemudian kaki Nah bagian kaki ini Terutama telapak kaki ya mams Karena telapak kakinya nanti Akan menyerap bakteri-bakteri yang ada di tubuhnya Karena kita olesin bawang ini tadi ya mams Jadi bawang merah ini Memang ampuh Untuk menyerap bakteri-bakteri jahat Yang ada di tubuh Bisa bawang merah yang dua siung tadi Kita potong juga Tapi gak selembut yang tadi ya mams Nah seperti ini jadinya Atau setelah kita potong Jadinya seperti ini Kita potong agak besar aja Dan ini diletakkan di kamar Si bayi tidur Untuk menyerap Bakteri-bakteri Atau kuman-kuman Dibetuk pilek ya mams Kalau tadi si bayi Untuk tubuhnya Itu sudah dipakai Konkos kaki Sehingga Penyerapan bakteri di tubuh Itu dilakukan Di kakinya Nah kali ini Untuk penyerapan bakteri Di kamarnya Itu kita cukup Meletakkan bawang merah ini saja Di kamar Nah cukup sekian video aku kali ini ya mams Semoga bermanfaat Oh iya mams Ini untuk anak ya mams Jadi Hanya diperuntukkan untuk anak Jadi apabila anak mams Dalam tiga hari Setelah pengobatan Dalam tiga hari Masih belum ada perubahan Mams bisa bawa anak mams Ke dokter ya Oke terima kasih Yang sudah menyaksikan video aku Dari awal sampai akhir Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan share video ini Dan jangan lupa juga subscribe ya mams Oke sampai jumpa di video aku selanjutnya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya